Kekeringan yang terjadi di desa Dharma Keradenan Kecamatan Ajibarang Banyumas ini telah berlangsung selama 3 bulan terakhir. Akibatnya sumber air bersih warga kini tidak bisa digunakan. Untuk tetap bisa memperoleh sumber air bersih, warga terpaksa membuat sumbur di atas sungai yang mengering. Air ini digunakan untuk keperluan minum dan memasak sehari-hari. Sebab jika menggunakan air sumur, kondisinya tidak memungkinkan karena bercampur lumpur dan endapan kapur. Damiro, salah seorang warga, mengaku sejak sumur mereka tidak bisa digunakan, warga membuat sumur di atas sungai Tajum untuk mencari air. Sebab jika harus membeli air bersih dan air kemasan, dirinya terpaksa harus menambah pengeluaran uang keluarga. Apa ya, sanyo itu memang airnya itu digodokan. Godokan ya. Ini buat apa bu? Masak, mandi? Ya, masak lah. Buat masak, mandi itu di rumah. Buat masak aja ya, ya? Berapa ini sehari, berapa kali ngambil biasanya? Kita cuma satu kali ya. Oh, ini? Tapi sekian 4 ember ini ya? 1 ember, 2 ember. 2 ember ya? Difikul ya? Sejak masuk musim kemarau, aliran sungai Tajum memang menjadi satu-satunya sumber air warga untuk mendapatkan air bersih. Padahal, tumpukan sampah juga bercampur menjadi satu dengan aliran air. Namun warga sudah tidak mempedulikan akibat setelah mata air yang tersedia sudah mengering. Dari Banyumas, Darbetias, Metro TV Banyumas, a. 7 ember, 2 ember. Sampai jumpai. Kembali. Sampai укas. Terima kasih.